Intro Untuk mengajak anak-anak gemer makan ikan dan mendorong penguatan sektor perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kaposulu bekerjasama dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional for Ikan Kabupaten Kaposulu mengadakan acara kampanye gerakan seribu anak makan ikan. Acara tersebut melibatkan seribu anak SD dari berbagai SD yang ada di kota Putus Hibau dan digelar di gedung Indor Volleyball Putus Hibau Senin 27 Agustus 2018. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Kaposulu AM Nasir SH yang didamping istrinya Rina Wati Nasir SH MAP serta anggota Forkopinda Kaposulu. Dinas Perikanan merupakan lirik sektor dalam kampanye gerakan seribu anak makan ikan tersebut. Kepada channel TV Desa, Kepala Dinas Perikanan Kaposulu, Bapak Rony Januardi SOS MSI menuturkan dua tujuan besar diselenggarakannya acara tersebut. Gerakan seribu anak makan ikan. Ini maksudnya supaya anak-anak kita, generasi kita, ini sejak masa kecil ini sudah terbiasa dan hobi makan ikan. Ada dua tujuan yang kita capai. Dari sisi kesehatan, masa seribu anak, seribu hari awal daripada kehidupan, diutama masa balita, itu adalah usia emas. Sehingga kita ketahui, ucan memiliki nutrisi yang sangat bagus untuk pengembangan kecerdasan. Hasilnya sejak dari awal, asupan budi dari ikan ini harus dibiasakan. Lalu yang kedua, ini ada kaitan dengan menciptakan permintaan ikan yang banyak. Apabila kebutuhan ikan makin banyak, permintaan terhadap ikan sebagai sumber pangan makin meningkat, itu akan dengan sendirinya akan meningkatkan produksi ikan di hulu. Hasilnya itu akan memotivasi para pembudidaya, memotivasi peran nelayan, untuk meningkatkan produksinya. Di temi channel TV Desa, selepas kampanye Gerakan Seribu Anak Makan Ikan, Bupati Kaposulu mengatakan bahwa kebiasaan makan ikan sangat penting bagi anak-anak. Namunnya ikan, terutama untuk pertumbuhan sel-sel otak kita. Nah, kedua, Kaposulu ini kan lumbung ikan. Kita menghasilkan air bawah terbesar sekalaman terbarat. Nah, kalau ini yang punya poten yang tinggi, yang bagus, kemudian itu juga menjadi imbauan pemerintah, sehingga kita mau anak-anak kita nanti menjadi anak yang serta, yang pintar, yang mampu bawa kompetisi dengan anak-anak yang lain. Semoga ini kita kalahkan. Ini salah satu bagian dari upaya penjelaskan stunting? Ya, termasuk. Dan TV ini untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan semualah fisik, ya tentu kaitan dengan jarak umum kecehatan anak. Baik, semoga saja Pak. Oke, baik. Sedangkan dengan Bupati Kaposulu, Ketua Forikan Kaposulu Nyonya Arina Matinasir SHMAP, mengatakan bahwa kegiatan kampanye Gerakan Seribu Anak Makan Ikan, bertujuan untuk mengajak anak-anak mencintai makan ikan. Dalam kaitannya dengan isu stunting, Nyonya Arina Matinasir SHMAP menambahkan bahwa kampanye Gerakan Seribu Anak Makan Ikan juga bertujuan untuk meningkatkan gizi dan pola asu anak, sehingga ke depan isu stunting tidak akan ada lagi di Kabupaten Kaposulu. Dengan isu stunting itu, berarti meningkatkan gizi, pola asu pada anak, dan makanan-makanan di Kabupaten itu dengan gizat-gizat yang tinggi dengan kalori dan omega-3. Kemudahan dengan ini, isu stunting itu tidak akan terjadi untuk Kabupaten Kaposulu. Sekolah merupakan salah satu instansi yang sangat penting dalam kampanye Gerakan Seribu Anak Makan Ikan. Ibu Jenatin Alia SPD, guru SDN 1 Kedamin kepada channel TV Desa mengaku, sangat mengapresiasi kegiatan kampanye Gerakan Seribu Anak Makan Ikan. Acara kampanye tersebut menurutnya sangat positif. Salah satu siswa SD Karya Budi mengaku bahwa dia sangat gemar makan ikan. Setiap minggu menimak tiga kali dia memakan ikan. Acara kampanye Gerakan Seribu Anak Makan Ikan berlangsung sangat melihat dan sukses. Sebuah inisiatif yang inspiratif dan sangat berguna bagi masa depan bangsa. Dengan mengkonsumsi cukup makanan yang bergisi, antara lain ikan, anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Anak-anak yang sehat dan cerdas akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat.